Pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan ukuran makhluk hidup yang irrevisibel atau tidak dapat kembali. Hal itu selalu diiringi dengan peningkatan materi padat di dalam sel dan jumlah sel penyusun. Perkembangan meliputi perubahan bentuk dan ukuran makhluk hidup sehubungan dengan proses pendewasaan atau pematangan. Pada masa pertumbuhan dan perkembangannya, kupu-kupu mengalami beberapa fase yang berbeda. Proses pertumbuhan dan perkembangan semacam itu disebut metamorfosis. Sementara itu, tumbuhan mengawali hidupnya dari biji yang berkecamba atau bertunas dan melalui spora. Tumbuhan yang tumbuh diawali dengan biji, misalnya tanaman kacang tanah. Klik dan perhatikan pertumbuhan perkembangan katak dan pertumbuhan pada tumbuhan di bawah ini. Perkembangan pada manusia Proses pembentukan manusia diawali dengan proses pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur yang berasal dari perempuan atau ibu dengan sel sperma yang berasal dari pria atau ayah. Bagaimanakah proses pembuahan dan pembuahan dapat terjadi? Klik tombol-tombol di bawah untuk melihat proses pembuahan yang terjadi pada manusia. Terima kasih telah menonton! Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dimulai sejak terjadinya fertilisasi atau pembuahan ovum oleh sperma yang membentuk zigot. Zigot terus membelah membentuk embryo. Berikut ini adalah pertumbuhan dan perkembangan prakelahiran pada manusia. Klik masing-masing tombol di bawah untuk melihat penjelasan yang lebih detail. Klik masing-masing tombol di bawah untuk melihat penjelasan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!